Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Nanti saya akan mencoba ke sana, tapi saya mau cari jalur alternatif lainnya selain jalur yang ini. Untuk mencapai dusun Cisaladah, kami terpaksa mengintari area perbukitan dengan moton. Jaraknya cukup jauh, lebih kurang 15 km. Jalan yang kami lalui menjadi semakin licin dan berbahaya. Akses jalan yang rusak karena longsor membuat bantuan sulit masuk. Hanya motor yang bisa diandalkan. Itu pun tidak bisa dipacu dengan kencang. Maksimal 20 km per jam saja untuk keamanan. Tak seberapa lama, tibalah kami di dusun Cisaladah. Ya, kayaknya di jalan tadi ya? Iya. Coba kita cek aja dulu. Tadi di jalan memang kita merasakan getaran, pemirsa. Dan ketika kita cek di BMKG tadi, tukang, benar? Iya, benar. 5,9. Iya. Tapi di Pangandaran, tapi kerasa sampai digarut, pemirsa. Jadi, yang tadi kita khawatirkan adalah apakah di titik-titik longsor ini dan juga di pemukiman yang harus direlokasi, apakah longsornya terjadi tambahan titik gitu ya, dan apakah longsornya yang sudah terjadi itu semakin luas gitu. Makanya kita ke pengungsian sini untuk tahu kondisinya masyarakat di dalam pengungsian. Dusun Cisaladah berpenduduk sekitar 150 jiwa. Hampir seluruhnya kini tinggal di tenda-tenda pengungsian. Sayang, kondisi tenda bantuan kurang memadai. Bocor di mana-mana. Warga di sekitar pengungsian hilir mudik tanpa menggunakan masker. Kaum perempuan dan anak-anak mayoritas berada di dalam tenda. Gempa bumi yang terjadi sepertinya membangkitkan trauma bagi mereka. Pengungsi yang bernama Kodijah, rumahnya hanya beberapa meter saja dari titik longsor. Ia merasa beruntung bisa selamat. Namun ia masih trauma. Rasa takut, belum juga hilang dari ingatannya. Rumah Mak di mana sih posisinya? Di bawah. Dekat longsoran? Iya. Mak udah pernah balik ke rumah? Udah. Pernah. Pernah ya? Bencana banjir bandang dan longsor bukan pertama kalinya terjadi di Cisaladah. Namun tetap saja warga memilih tinggal. Mereka tak punya pilihan lain. Ini nih yang jendela ini bocor? Bocor ini ya. Bocor. Oh ya ampun. Kena dong ke kasur-kasur semua. Iya. Punten, punten. Mana tempat tidurnya ibu, posisinya yang mana? Ini. Ini keluarga ibu nih. Terus kasurnya yang mana? Ini tempat tidurnya. Kalau ini siapa? Mama. Ini mama ya. Iya. Salam bu. Ini tidurnya berarti disini berapa orang? Enam. Lima. Enam. Kodijah di pengungsian bersama suami, anak, dan orang tuanya. Mereka terpaksa harus berbagi tempat dengan yang lain karena terbatasnya tenda yang ada. Protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 tak mereka jalankan. Ini dilemanya pemirsa di tengah bencana COVID. Ada bencana alam. Mau gak mau mereka harus tidur di pengungsian, tidur berdempet-dempetan. Dan gak mungkin ada yang namanya protokol COVID karena memang disini kondisinya gak memungkinkan ya ibu ya. Iya. Jadi menjaga jarak, menggunakan masker, kemudian mencuci tangan. Itu sulit sekali diterapkan disini karena memang kondisinya tidak mendukung. Masyarakat Dusun Cisaladah sebenarnya paham dengan bahaya virus COVID-19. Namun dalam kesehariannya mereka seringkali abai dan menganggapnya biasa saja. Tapi kalau emak takut COVID, gimana cara ngejaganya? Sedangkan kondisinya juga gak mungkin gitu. Gak tau, jarak jauh katanya. Tapi tidurnya kan berdempet-dempet. Bisa memungkinkan, ininya gak bisa jauh. Terus gimana caranya emak melindungi diri itu gimana biar sehat terus? Betul. Tim Indonesia ku selanjutnya bergerak menuju kecamatan Pamengpek. Dasyatnya banjir bandang di masa pandemi COVID-19 masih bisa dilihat dari kerusakan yang ditimbulkannya. Jembatan untuk menuju ke Salwa Berah kemarin hanyut karena banjir bandang pemirsa. Sehingga kami harus turun. Tadinya bahkan mereka harus menggunakan tali untuk menyeberangi sungai ini. Atau mereka harus memutar jauh melalui jalur alternatif yang ada. Tapi karena sudah ada jembatannya sekarang Alhamdulillah kondisinya juga darurat. Semoga kita nanti sampai di sana bisa membawa barang-barang ini untuk disalurkan kepada warga. Kecamatan Pamengpek memang sudah lama menjadi daerah langganan banjir. Duapan air dari sungai Cipalebuh dan sungai Cikasso di musim penghujan menjadi penyebabnya. Sampai juga pemirsa ini kebayang waktu dua minggu pertama warga masih pakai tali sama mereka harus menyeberang ke sungainya. Ini kita beruntung banget sudah ada tangganya, sudah ada jembatannya juga gitu. Ini pak, maaf pak. Terputusnya akses penyeberangan membuat warga sempat terisolir. Mereka kesulitan untuk mendapatkan bahan pangan. Untungnya para relawan bergerak cepat. Kalo sekarang yang dibawa berapa nih? Apa aja? Ada makanan, burger tuh ada sekitar 100. Terus ada pakaian-pakaian. Ini nih pakaian-pakaian. Ada Al-Quran juga. Al-Quran. Oh gitu. Dusun Sawabera Desa Paas yang menjadi pemukiman warga jaraknya hanya sekitar 25 meter saja dari tepi sungai. Alhasil, Dusun Sawabera menjadi lokasi yang paling parah terkena banjir di Kecamatan Pamungpe. Selain memberikan bantuan berupa makanan, relawan juga mengadakan permainan yang bersifat menghibur untuk menghilangkan trauma pada anak. Untuk sementara, anak-anak tidak bersekolah karena akses jalannya terputus. Belajar daring pun tak mungkin dilakukan karena tak ada jaringan internet. Sayangnya, kondisi di sini tak beda dengan yang lain. Protokol kesehatan tak dijalankan dengan serius. Rawan penularan virus. Banjir bandang dan bencana longsor di Garut Selatan sepertinya sulit dihindari. Secara geografis, lokasi bencana memang tepat berada di tepi aliran air dan patahan longsor. Sayangnya, dana desa tahun 2020 sebesar 1,4 miliar, semuanya sudah dialokasikan untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Tak ada lagi dana yang tersisa untuk penanggulangan bencana. Lalu harus bagaimana? Berapa, Kang, kira-kira dapat ekolo itu? Paling cuma 50 ribu per hari. Dek. Kalau ada, kalau nggak ada.